Dia ngecap, langsung dia marah gue Sampai terakhir itu dia keluar potongan kain dari telinga Lagi duduk bareng ini bertiga Astagfirullahaladzim, Bepi kenapa? Tiba-tiba gue ngebalik ke badannya Bisa ngambang Kayak gitu, oh ya ampun pas dia terbang kayak gini Kenapa gambaranmu seperti itu? Tangannya pisau dan api Kalian harus bersatu Nasa sihirah Faya ta'allamun aminuhumma yufarriku nabihi bainah Ini terasanya kayak ke strong Ini serius lah? Iya serius Bukan rekayasa ini? Bukan Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratnalisti Saya Penglima Langit Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada keluarga dari Cibinong, keluarga Pak Dian Membawa putrinya namanya Devi Umurnya 15 tahun Dan Ibu Lastri Ini mamanya Devi Tadi Devi pulang sekolah langsung dibawa kemari Masih pakai seragam Kelas berapa Devi? Kelas 1 SMA Nah Devi ini mengalami banyak kejadian yang di luar nalar Atau janggal ya Ini yang aku pegang nih Nah ini adalah hasil lukisan Devi Yang dilukisnya tanpa sadar Jadi dia kayak pegang pulpen atau pensil Terus tiba-tiba melukis nah ini hasilnya Ceritakan dong Devi ini kapan ya dibuatnya? Itu aku membuatnya pas SMP kelas 9 Eh kelas 3 ya Terus Setahun yang lalu berarti? Iya Awalnya gimana kok kamu bisa Ini bagus loh kalau menurutku ini Kamu berbakat gitu Tapi yang aneh karena dia merasa gak sadar Waktu gak ngelukis ini gimana ceritanya? Waktu itu emang lagi ada tugas Eh guru lagi ngasih tugas buat gambar Hubungan manusia sama alam Cuman aku sempet nanya ke gurunya boleh gak Kalau dipaduin sama budaya Terus katanya boleh Terus gak tau kan apa Pas di sekolah tuh tangannya gerak sendiri Jadi nge-sketsa kayak gini Terus habis itu dilanjutin di rumah Sampai kelar 3 apa seminggu gitu ya Jadi lukisan ini diselesaikan waktu seminggu Tapi katanya waktu sebelum lukis ada izin dulu Nari dulu terus gimana bu ceritanya Ibu tadi cerita Iya Gimana bu? Sepet apa sih? Nari dulu terus muntah izin Sepet meragain jadi dalang Jadi dia bergerak sendiri? Iya bergerak seperti megang wayang aja gitu Terus izinnya ke ibu? Iya izinnya ke saya Gimana bilangnya? Mama aku izin ya Aku mau ngedanam dulu Saya juga kurang ngerti kan ya Iya Iya gak apa-apa gitu Mama izinnya izin Yaudah Dia bergerak tapi mama duduk di sebelah aku Aku disuruh nyinden kan gak bisa Oh Kata dia suruh mamanya suruh yang nyinden Gak bisa Yaudah dia bergerakin aja Terus Yaudah ikutin aja tangannya deh Katanya cara megang pulpennya juga beda ya? Beda Gak sewajarnya gimana bu? Ya dilipet gitu Nah itu Orang bisa nuliskan begini ya posisi Ini begini posisi Kalau punya tidur Hmm Nyilang Gerak-gerak terus Ya sendiri Gak bisa dikendalin ya deh Nah ini sekilas aja Kenapa disini ada kayak seolah-olah ada sosok dalang ya? Karena waktu itu ngerasanya gak tahu Yang dari lulur mama ngebantu buat gambar juga atau apa Dan emang laluan dari mama juga ada yang dalang Oh lulur ibu ada yang dalang? Iya Dari mana asalnya bu? Dari Jawa Timur Dari Ngawi Dari Ngawi Oh iya Terus ini gambarnya ada dalang Ada rumah warna hijau Ini rumah kamu? Iya Memang hijau warnanya? Terus ini ada rumah lagi? Atau? Warung Warung? Habis itu ini ada gambar apa nih? Wayang ya? Iya Kok bisa kamu kepikiran gitu gambar wayang? Apa yang? Itu Tokoh Itu pertama aku gambarnya niatnya Arjuna Cuma pas jadinya gak tahu kenapa Kayak cewek Kayak istri kandi gitu Niatnya mau gabar Arjuna tapi jadinya kayak istri kandi Ini orang yang ahliwayang mungkin bisa mandir cemahkan Ada bunga mawar? Kenapa? Karena mama suka mawar juga di rumah Waktu itu banyak aku gak mawar Wah jadi ini ada ketangan mama ya? Iya Leluhurnya ini suka mama Terus gunung Apa maknanya? Kalau gunung Karena sering banget perjalanan itu berkaitan dengan alam dan identika itu gunung tapi gak yang sampai gunung sama Ini dengan alam lah ya gunung Sama ini apa matahari ya? Itu bulan Oh bulan Apa maknanya? Itu Itu kalau setiap bulan purnama itu pasti akan terjadi sesuatu di saya gitu kontak Gak tahu kenapa dari kecil kayak gitu Tapi belum ada penjelasan juga Contohnya? Contohnya tiba-tiba badan seperti ada yang masuk tapi sadar kadang-kadang tiba-tiba dingin tiba-tiba ada angin pokoknya ada setiap bulan purnama Gak pernah napsan itu? Enggak Pasti kalau ada tajis satu sama saya saya lihat Ibu ngecek? Oh bunga purnama Pantesan gitu Setiap perjalanan saya mau jiarah itu pasti ada yang ngarahin Ternyata jatuhnya ya pas bulan purnama Terus ini apa namanya? Laut apa maknanya? Kalau laut sama itu kan mama juga dulu emang takut sama laut tapi gak takut-nakut Karena perjalanannya jadi suka identik sama laut juga Suka sama laut cuma gak berani Tapi ada ini nih gunungan tapi motifnya kayak batik Ini apa maknanya gunungan? Mungkin kayaknya nyatu sama si Sama ini ya sama Delang ya Nah yang aku juga surprise di lukisan ini ada lafaz 6 Allah gitu Apa maknanya ini kok tiba-tiba kamu gambar lafaz Allah disini? Karena aku ngerasa kalau waktu itu sempat ngucap juga karena semua yang di dunia ini pasti akan kembali kami Hebatnya Masya Allah Oke ini membahas soal lukisan ya Ternyata bukan hanya satu Banyak lukisan yang sudah dibuat oleh Devi Nah sudah berapa kali Devi lukis tanpa sadar itu? Kalau setahun yang lalu kayaknya sempat dua kali Kalau misalkan kayak gambar tiba-tiba gitu Kayak waktu itu lagi di sekolah lagi ada kegiatan Mabi Terus tiba-tiba aku lagi nyatet materi dari pencerama Tiba-tiba ngegambar kayak anak kecil tapi kayak serem gitu lah Makhluk jadi dia suka ngambar makhluk katanya Yang dia sendiri nggak kenal digambar tapi tangannya bergerak sendiri gitu ya Ya oke itu selain masalah lukisan apa hal aneh yang dialami oleh Devina? Sebenarnya itu banyak cuman kalau akhir-akhir ini tuh suka tiba-tiba nggak bisa dikandalin gitu badannya Jadi kadang aku sempat punya trauma sama kuping Kalau misalkan ada yang ganggu sedikit kupingnya Contohnya kayak makannya ada yang makan terus ngecap gitu tuh aku bener-bener langsung ngebrontak Terus ngebisa barang tuh semuanya dilempar depan Ngamuk Jadi emosinya nggak terkendali katanya pernah bapak makan posisi Devina nggak sedang dekat sebenarnya agak jauh Tapi ketika bapak makan ngecap gitu aja Devina langsung marah ya emosi Nah waktu itu gimana ceritanya pak bisa dijelaskan Saya gitu nggak tahu Jelaskan Nggak tahu saya lagi makan Saya ngecap, jangan ngecap langsung dia marah Marah Ya udah saya ngindar aja Jangan sampai saya emosi gak Jangan sampai ya Marah lagi dia Saya minggir makannya Nah dulu punya trauma sama telinga Dia telinganya itu sempurna kayak ada Selalu ada suara kayak gitu telinganya Itu satu tahun lebih ya dia Terus Terus diobatin Ya diobatin Sampai terakhir itu dia keluar potongan kain dari telinga Ke THT udah Gue udah bolak balik ke rumah sakit Di ronsen dimasukin kamera nggak ada Tapi ada yang bergerak gitu di telinga Ada bersuara gitu Kayak kesumbat gitu jadi nggak terlalu bener Iya 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 Suara ada suara pak Kadang kalau misalkan itu Kadang tuh kayak minyak-minyak gitu lah kayak yang Gitu ya Hmm Suara nggak jelas gitu Iya Mungkin suara bahasa jin kali ya Nah tadi yang ibu cerita keluar apa Kain Potongan kain itu dia sendiri Karena iya Iya dia keluarin sendiri Apa Kita bawa paling minta air Nama kelam tuh keluar Dia diambil sama kakaknya Karena telinga dia sama telinga kakaknya bermasalah sama Oh kakaknya juga ya Kakaknya sudah dari SMA Namanya ini apa kakaknya Oh putri ya ini kakaknya Nah terus, tapi kalau putri gak sampai keluar kain. Bergema. Bergema. Yang aku juga surprise tuh katanya pernah suatu saat badannya terangkat, jadi kayak terbang. Iya, gimana tuh kisahnya? Kapan terjadinya itu? SMP ya, pertama kali ya. Pulang sekolah, kita jemput. Tau-tau saya tuh ngeliat dia, disininya tuh kayak ada kawat. Lagi duduk bareng ini bertiga. Stop, lagi. Kenapa? Tiba-tiba ngebalik badannya. Dan dia bilang ngebalik. Tiba-tiba muta ke belakang gitu. Kayak kayang ditunggu. Kayak naik langsung. Udahnya naik semua gini. Kayak keangkat tapi posisi kayang gitu. Jadi pakinya aja yang begini. Mamah tolong, mamah tolong. Terus diaret, mamah ditusuk, mamah ditusuk. Ada yang ngusuk, ini ku ma, ini ku tolong. Ini naik semua dadanya. Bisa ngambang. Iya, iya. Berapa kali itu kejadian kayak gitu? Pas kayak gitu dua kali ya deh. Yang kata ibu dia cerita, ini bonekanya lagi ditusuk. Itu kapan? Pada saat terbang itu? Itu saat itu terbang itu. Dia bilang, mamah bonekanya ditusuk, mamah gitu. Nuh, kok Devi bisa cerita kalau bonekanya ditusuk? Apa Devi melihat pada saat terbang itu? Iya, kayak misalkan aku kayak meram-meram gitu kan. Pas lagi kayak gitu. Setiap kolam meram itu kayak kebayang aja ada boneka. Terus kayak ada paku yang belum menembus ke bonekanya gitu. Kayak pagi ini, voodoo. Kayak ritual santet yang pakai boneka ya. Kalau mimpi buruk? Kalau pas lagi, pas SMP dulu sering pas sama. Pas kecil, setiap hari selalu mimpi hantu. Gak takut-ngapak, ada udah baca doa, takut-tak mimpi. Mimpi liat hantu? Iya, dulu. Bentuknya? Seingat aku, pas masih kecil tuh pernah, aku gak tau kenapa ini mimpinya sampe sekarang masih ingat. Itu tuh kayak, apa sih, banyak kuat sama ngelilingin itu loh. Buat ngelilingin kamu juga? Iya, maksudnya, tapi bukan ada aku doang, maksudnya ada saudara-saudara gitu. Terus habis itu bangun. Itu kalau masih kecil sering banget setiap hari, pasti mimpi hantu. Cuman yang paling aku ingat itu, ngeles hampir reprepan gitu. Sering reprepan? Kayak ketindihan gitu? Iya. Dia kadang lulus, hilang gitu. Atau posisi lagi tidur? Oh, lagi tidur. Iya. Kalau belakangan ini baru ya, kalau lagi pas kejadian, pasti dia suka lulus. Itu kejadiannya jam-jam berapa? Habis asar. Kejadian itu habis asar. Selalu habis asar ya? Kalau pagi itu paling dia lemes, agak pusing gitu aja. Seperti inilah ya, pas asar nih. Makanya tadi basuh geluduk-geluduk, gak tau ada kaitannya apa-apa. Orang mau ke sini juga kemarin. Jadi memang ini yang teriak saya nih, ada ular besar gitu yang mengikuti. Yang saya rasakan bau aromanya, bau anjir gitu ya. Habis itu ada silmah nenek-nenek, itu terlihat di batin saya. Habis itu ada banaspati, makhluk api, itu terlihat juga. Habis itu ada makhluk yang kayak bawa, apa namanya itu, kayak bentungan besar. Bapaknya merinding? Godam itu apa-apa tuh. Denger cerita Bang Limah. Yang bentungan besar itu kayak... Gada-gada. Gada. Ada makhluk besar kayak bawa gada, itu salah satu yang terlihat gitu. Jadi memang yang saya rasakan keluarga bapak sama ibu dan anak-anak mau dibuat saling salah paham. Saling bercerai-berai, saling seperti tidak ada kasih sayang antara satu sama yang lainnya. Berarti... Orang yang gak baik ini mau dibuat seperti itu, yang saya rasakan. Jadi targetnya bukan hanya Devina? Tapi sekeluarga? Kenapa Devina yang paling... Karena dia paling peka. Oh gitu. Karena dia paling sensitif batinnya. Katanya antara Devina dan ibu juga sama-sama peka. Kalau ibu? Iya, dari kecil suka gitu. Cuma suka menanya penjelasan ke orang tua, gak pernah dijelasin. Jadi ya, sampai umur segini baru mulai paham. Sempet terjadi kayak, saya itu stres gak sih? Saya suka ngeliat, orang-orang gak liat gitu. Jadi kayak bertanya sendiri ya. Habis itu ada sosok pocong juga. Tadi ibu arusannya terlihat juga. Biasa pocong itu untuk matikan segala usaha kita gitu. Jadi itu perlambang, apa ya, suasana aura itu mati, kebangkrutan, pocong itu. Pernah liat pocong itu mau di depan muka. Ibu pernah liat? Di rumah apa di warung? Di tidur. Di rumah. Di bener-bener bentuk pocong di depan muka gitu. Maaf, kalau boleh tahu apa usahanya ibu dan bapak? Jualan sayur. Jualan sembako. Sembako. Punya toko berarti? Iya. Tapi semua habis. Nah, kan? Ternyata. Tadi Pak Lopo baru aja bilang. Rezekinya ada. Rezekinya ada. Jualannya laku. Tapi gak tahu kenapa. Tapi kayak gak nyimpen gitu ya. Ya, habis malah hutang yang bertambah. Makanya kita alhamdulillah keluarga ma, baik-baik. Pak Lopo bilang tadi ada bau memang. Sampai sekarang anak saya ini gak normal. Penjijuman yang selalu bau. Putri ya bau. Bau musuh. Sampai sekarang. Walaupun udah pakai parfum, tetap merasa bau? Iya, kayak ngikut gitu. Kayak ngikut ke batin, bau itu dimana-dimana gitu ya. Iya, di rumah paginya, Pak. Udah sampai masuk kamera, dicuci air impulsan, itu segala. Gitu, sampai dicuci air impulsan. Tiap hari. Oh, insya Allah. Waktu yang saya rasain tadi kayak bau hanyir, apa tuh. Bener ya? Iya, sebetulnya. Sekarang saya kan usah nasi bakar, bawang goreng. Dia gak suka. Kalau saya mulai bikin bawang goreng, dia marah. Nah, itu dia. Itu kan pancingan setan biar lebih, Bu. Karena makhluk yang tidak suka dengan kemajuan ibu tadi. Berasa, kalau bisa ibu gak usah ada usaha apa-apa gitu. Iya, kalau saya bilang, udah, mama gak bikin apa-apa. Dia baik-baik aja. Nah, itu dia. Kalau memang orang ada yang gak suka sama kita, mau ngejatuhi usaha kita, apalagi kita usaha kuliner, segala macem. Ya, waktu itu dikirim bau-bauan, nanti di rumah, dia kenapa. Iya, kalau ikan dan laur hijau. Laur hijau. Macam-macam, macam-macam. Ya, tadi maka saya ada lah, saya tadi mau berangkat, kan malam ya, Pak? Tiba-tiba ada kaki seribu keluar dari kaki saya. Astagfirullah. Dari sini, bapaknya. Mak, kata saya ini kaki saya kayak kesetrum, Pak. Kata saya gitu. Kayak kesetrum, habis itu dicek, terentu ada kaki seribu. Keluar kaki seribu. Ih, astagfirullah. Laba-laba hitam. Tuh, baru cipung lalu geluduk atas. Gak pernah. Gak pernah, ya. Gak pernah, kayak gitu. Laur hijau dia udah curiga, udah berapa hari, ya. Udah ribu sinar. Dia tadi laur hijau kayak kemarin tadi. Iya, satu aja. Itu muter-muter kayak gitu. Maka kata dia mamah. Ini banyak kejadian aneh, ya. Banyak dan sering. Bukan hanya di alam Allah Devina atau satu rumah, ya. Satu rumah. Cuma kita yakin ada pertolongan Allah, ya. Sama-sama jangan pada emosi. Terus, Ibu bagaimana mengetahui ada mata langit? Nemu sendiri, YouTube. Tiba-tiba keluar mata langit. Beranda, ya. Habis itu? Terus ngikutin, gitu. Cuma waktu itu gak direspon sama keluarga. Ibu udah sempat menyampaikan pengen kesini, tapi keluarga belum dukung. Gak ada jawaban, cuma kayaknya pada acu. Terus, apa sih kalau saya nyetel, ini kurang suka. Kamu gak suka kalau mamah nonton mata langit? Ya mungkin itu, ya kan. Itu yang menunggu. Terus, terus, terus. Terus, habis itu Ibu nonton sendiri berarti? Iya, kadang-kadang mungkin anak-anak sekolah atau apa pengen nonton, gitu. Kalau ini tuh suka kontak kalau nonton, bupaknya. Maksudnya? Suka merdi, berterak badannya, gitu. Siapa? Ini. Kalau nonton ada yang dia buatin, gitu. Mereka bilang, jangan terlalu serius, ya. Saya bilang, gitu. Langsung urining saya, penuh tahun. Saya kalau tempat tanah itu kayak ada yang nunjukin. Nonton, ya. Saya nonton. Ya bener, sesuai sama yang. Ada penjelasan, banyak banget belajar. Dari penelusuran, penelusuran tempat-tempat diara, gitu. Sampai akhirnya mereka setuju, Ibu datang ke sini, itu gimana ceritanya? Ya, udah petunjuk Allah, tiba-tiba pagi-pagi saya bilang, ini sakit terus-terusan, udah berubah sana-sini, akhirnya pagi-pagi bilang sama kakaknya. Eh, Mama Putri yang? Eh, kita ke mata langit, yuk. Mata langit, lah. Iya. Mama udah yakin, insya Allah. Ayo, langsung tuh berangkat kemarin. Naya motor berdua. Dia pinter nih otaknya. Iya, itu lukis pinter itu udah masuk ke bulan. Amin, amin. Pinter, ya. Dari awal tadi aku datang anak pinter. Semoga pada sukses anaknya, Ibu. Amin, amin. Allah, Allah. Allah, Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, Allah. Eh, jangan nyalakain agir nih, ayo. Mau nyalakain agir deh, ini. Saya tanya, astagfirullah. Aku tarik dari sini. Itu kan nabrak meja itu. Allah, Allah. Turun kakinya. Kakinya turun? Iya. Kayak gitu. Oh, ya ampun posisi pas dia terbang kayak gini. Iya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Posisi dia terbang tuh kayak kayang, terus terangkat badannya ya. Siapa kamu? Allah, Allah. Astagfirullah. Apa tujuanmu? Kayaknya berubah ya, makhluknya. Tutup, Pak. Apa itu? Tangan yang gitu. Ke bawah. Oh, tangannya persis kayak gila. Mengegam. Ini memang seotamatnya seperti ini? Ini kamu gak bisa ngendalikan? Coba buka. Kamu mau berusaha untuk melepas gak bisa? Iya, gak bisa. Coba buka gini. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Coba sekarang buka. Eh, bahasanya kayak gitu. Iya, gitu. Iya, gitu yang terdengar di telinga kamu. Duduk, ini pelan-pelan udah bisa tangannya liat. Ini tuh. Alhamdulillah dah. Duduk sini. Kayak gini nih bahasa setan berarti tuh. Yang dibisik di telinga tuh. Siapa yang nyuruh kamu? Ayo. Hmm? Apa tujuannya? Aku kayak kayak nari-nari gitu ya. Ini kayak tarian ini. Tarian... Ini gitu juga? Devi, ini adalah gerakan yang dilakukan Devi ketika apa? Ketika lagi ada kerasa. Mau... Mau lukis? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Ini mah mau belajar. Mau belajar. Asar tapi ya? Atau sayangnya mau bikin dagang. Itu ditual apa itu? Di sini aku pengennya sampai langsung-langsung. Iya, sambil. Biarin dulu coba. Mau ngapain dia? Berarti fix kamu begitu tuh karena makhluk ini. Bukan kamu sendiri. Tuh, megang apa itu? Senjata apa itu? Boneka yang ditusuk nih. Ya Allah. Itu kamu lihat ya? Nari-nari dulu. Kayak ritual ya, Bang Limah? Masih pesembahan. Baru megang boneka, baru tusuk. Itu yang dilihat oleh Devi ketika posisi lagi terbang itu. Tengah tadi kan? Iya. Apa yang kau lakukan? Ayo, kita ngobrol berbeda yuk. Allah Allah. Tengah hati, kata. Dadah, abie. Dadahnya? Devi suka gitu. Pukul dadahnya. Iya. Iya, biar ngobrol. Dikulis, sakit bekasnya sekarang. Ayo, bawa duduk sini aja. Maksudnya, apa mau merusak keluarga saya? Jol-jolani gitu. Tadinya ramai banget. Oh tadinya? Lalu? Ya, sekarang ke sini sampai tukar. Tanah, cinggi, takut. Tidak. Iya, pernah. Gimana? Di itu, di nampang. Nampang. Tanah apa? Tanah bulan. Ini ya Allah. Tanah merah baru di atas rumah di awurin. Keklihatan sering. Sebenarnya sering. Sering. Kamu itu yang mengerjain. Kurang ajar. Iya, tanah kuburan itu yang ditabur itu. Biar apa? Kok sedendam itu kamu? Mau wujud jadi pocong. Yang ibu pernah lihat. Iya kan? Ibu lihat pocong. Biar apa tujuannya? Tehvi. Tehvi. Oma dipanggil deh. Kita mau. Terus dekat, terus dekat. Di sini cukup. Aku jagain. Apa? Kamu memasuki ke dunia kami. Gak mau bilang. Gak mau. Oh iya. Ibu bilang tadi, saya habis asar kan? Ini waktunya kan sekarang. Ini waktunya ini. Kan habis asian asar ini. Kan sering kumatnya pas asar ya? Ini waktunya kata dia. Dia bermain ini waktunya untuk. Kenapa harus tepi? Kamu udah cukup jangan mengani orang lagi. Balik ke sana ke tuhan kamu. Coba. Pengen tahu aku kenapa. Kamu ikut saya aja masuk Islam kamu. Tuju. Mau? Memasuki rongga hidung. Memangnya kamu masuknya lewat hidung. Sehingga mereka mencium bau yang tidak sedap. Kenapa kalau busuk gitu? Tau dia. Loh, diapain? Ilernya? Sampai telinga aku juga kamu bantu. Apa itu maksudnya? Dikekep. Kamu jilatin. Siapa yang kamu jilatin kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Devi sama Putri. Kamu ganggu dua-duanya. Bapak itu kamu sering merasakan akan tertindih. Yang sering tertindihkan, Capa? Putri. Oh, Putri berarti kamu ditindihkan sehatan ini. Apa sih wujudmu? Ada taringnya panjang. Cetan ya, bertaring. Iya, mau lihat matanya merah. Padannya besar. Yang jari-jari. Berbulu. Jarinya dan kukunya panjang. Ibu lihat. Ibu pernah lihat? Pernah lihat. Gimana, Bu? Itu di bapaknya. Badan bapaknya. Dia ketawa. Iya, di badan bapaknya. Berarti kamu nyusup ke badan bapak juga? Anaknya kamu tindih. Bapaknya kamu susupin. Aku mengasukimu agar tak ada kelahgian kianmu. Iya, benar. Maksudnya apa? Biar bapak yang tidak ada kelahgian memang tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Dia masuk ke bapak, abis itu bapak kayak... Tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, gitu? Tidak bisa. Ya Allah. Dia juga suka kemaluannya. Suka ada rasanya ada yang ini. Siapa? Devi. Tuh, ketawa dia tuh. Kamu apain? Eh, Devi tuh masih suci loh. Gak disuci kamu apain? Ih, kurang ajar. Iya. Kalau tidak, aku nggak enak ininya. Kenapa? Karena kalau tidak, suka kayak kebawah mimpi. Tapi kayak cuma terasa doang. Ntar tiba-tiba kebangun gitu. Tamat riwayatmu hari ini ya. Tamat riwayatmu. Sebentar, ada kisah apa lagi yang belum ditanyakan? Sebelum digebukin nama Panglima nih. Kenapa dia suka melukis tanpa disadari? Dia merusak semua hal gini, ibu. Ekonomi dirusak. Fisik dirusak. Ayo. Sama dia. Bukan hanya ini aja. Usaha gitu. Melukis. Semua, ibu. Tanpa kamu bisa mengontrol jari-jarimu. Iya. Kenapa bisa mengontrol jari-jarimu? Kenapa sebegitu? Walau, lalu menitipi sesuatu kepada dirimu, tapi tak dapat menghalangkau. Oh. Walaupun ini gue ada penjagaan lorubur katanya. Tapi... Makhluk yang jahatnya? Mereka tetap merobos. Tetap merobos ya. Untuk menghancurkan. Teman-teman udah jauh ini. Jauh ini teman? Iya, kayak gini nih. Kalau udah selesai, dia ke kamar mandi kayak gini. Udah selesai apa? Dia udah mulai sadar. Ntar itu ke kamar mandi, gini jalannya. Oh Allah. Iya gini. Gini, bersama-sama. Tangannya gini. Iya. Iya bener, dia berarti yang mau ganggu jari-jari selamanya. Itu udah mulai sadar, cuman tetap nggak bisa dihitung, nggak bisa dikeraliin. Astagfirullah. Masa-masa. Kayak gini kali pas mau terbang? Iya, Bang Limah. Kalau mau terbang posisi begini nih. Jadi dia kayak ini. Kayak bulan Purnama gitu. Oh, mudja. Nari-nari dari bulan Purnama. Aku mau tanya ya. Jadi kayak serigala ini. Muka ya. Aku mau tanya, tadi waktu masih wawancara ibu, kenapa di atas seribut, duduk-duduk. Sampai ke penggalihan tak akan bisa membantu. Oh, itu kan kata kamu. Jadi kamu. Kata kamu, bukan kata saya. Kamu berusaha menghalangi biar kami nggak bantu mereka. Iya, dengan melakukan teror. Oh iya. Oh, apa bu? Kaki saya. Kaki ibu apa? Iya. Ibu sering sakit. Luar biasa ini mau kesini dari kemarin. Dari kemarin kaki ibu kamu? Tusuk, tusuk, tusuk. Iya. Oh, aduh bu. Sampai nggak bisa tidur. Ibu rasanya kayak ditusuk. Kayak ditusuk, kayak gini bu. Tadi bu belum cerita ya kalau kakanya tiba-tiba terungkap di sini. Kenapa tujuannya biar apa? Mulai lagi. Nusukin boneka ya sambil ditiup. Apa deh? Baca mantra. Ulo. Ulo tuh ular. Iya, kayak baca mantra ini. Soalnya kakinya lebih kayak ular. Sering nggak gitu? Iya. Kalau udah tugasnya apa ular itu? Ular pada lambang kami. Jangan ingatkan ular itu yang memasuki rumahmu. Pernah kemasukan ular? Banyak. Aduh. Ada 20 ekor. Astagfirullah. Bibirnya ngegeter. Bibirnya ngegeter. Tapi berketet tuh bibirnya. Nggak bisa dikendalikan. Siklar. Astagfirullah. Istiabat. Baca surat Anas. Lala sama nih dia gitu. Selamat ya. Selamat ya. Ikutin. Eh jangan ikutin. Baca Anas. Waktunya. Kamu memasuki. Enggak, 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 enggak bisa. Asar berarti mainnya. Maksudnya jadwal-jadwalnya ini. Kenapa Allah menyuruh datang kesini ternyata ini alasannya. Dijadwalkannya sore pas banget nih. Main jadi jadwal. Itu kenapa Devi mimpi melihat pocong mengelilingi lingkaran. Kesucian kekuatan untuk kamu. Aduh. Kesucianmu kekuatan untuk kami. Makanya dia pilih Devi karena dia masih anak perawan. Dari tadi dia kayak melakukan gerakan-gerakan ritual terus loh. Berarti yang mengerjai ini bener-bener niat ya. Dari mana sih asalku? Telinganya. Telinganya? Telinganya diganggu. Putri. Putri, ini nama dikanggir. Putri kayak berdengu ya telinganya. Wadidah itu siapa? Oh, ada makhluk perempuan. laki-laki yang akan mendekatimu, takkan bertahan gak akan bertahan lama, kalau ada cowok yang dekat sama putri sekarang punya pacar gak? karena emang lagi fokus ke keluarga emang dia lagi fokus ke keluarga? kalau ada laki-laki yang mendekat justru devy, eh putrinya gak mau yang kamu bilang perempuan tadi itu siapa? dia terus melakukan gerakan ritual terus ya karena gak ada berhenti di luar kejadian terus tiap hari tiap hari ada kejadian aneh banyak kejadian aneh iya paling gak binatang, kelabang, perut, sakit perut semua satu keluarga semuanya semua sakit perut, semua sakit perut, semua sakit iya tuh, perutnya tuh, di puter-puter sama dia rasanya kayak gitu, di puter-puter kalau sakit head, aku tuh paling gak bisa masuk ugede setiap head masuk ugede setiap head berarti sebulan sekali masuk ugede ritual terus coba aku pengen tahu, kok sedendam itu ya majikanmu? bayu darah itu sakit, siapa yang bayu darah yang sakit? saya sampai di operasi ini juga sakit ibu udah operasi? iya, sekarang ini benjolan sekarang, ada benjolannya 5 dan itu di operasi 1 sekarang dia ini yang ada benjolan ya Allah terungkap semua disini mah gak ada yang bisa disembunyikan kamu buat apa? kenapa sampai bayu darah juga diganggu? tenggel banget deh iya, ritual lagi mupanya tenggel banget muja, iya tapi gak harusnya nabokin ya biar ngaku dulu, Panglima abis ngaku baru sudah nabokin ayo, ngaku siapa yang nyuruh kamu? laki perempuan waktunya aku memasuki udah kamu tobat aja kamu kamu tobat aja kabur 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 yah, mau ditawarin tobat malah kamu alhamdulillah eh, dapat lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia ini adalah suatu pemberitahuan kabar dan penyampaian untuk keluarkannya tentang hal kubu yang menimpa keluarkannya ibunya, babaknya tidak bisa dicatuhkan karena adanya insan manusia yang mempunyai tujuan untuk mematikan usahanya tetapi yang dikirimkan maunya lebih yaitu mematikan semuanya seisi rumahnya oh gitu kaitan dengan mimpimu bahwa kau berserta keluarkamu dikelilingi oleh mahluk pocong itu kau tidak sendiri dalam gambaranmu tetapi kau melihat keluarkamu juga berada di ruangan itu dia tidak sendiri tapi dialah yang sadar dengan keadaan ini karena hanya dia dia yang dapat ku beritahukan karena ibunya keturunan dari kumulamu leluhurmu dari sana untuk ikhlaskan hartamu kejadian ini mengingatkanmu untuk kembali lebih bersyukur betapa betapa pentingnya memperperat tali kekeluargaan menyadari bahwa keluargamu semakin terpuruk semakin terpuruk dusu semakin berkasih sayang seperti lambang bunga yang digambarkan anak ini bunga mawar itu tanda kasih sayang masya Allah bahwa kau seorang ibu penuh dengan kasih sayang gunungan itu gambaran dari bapakmu bahwasanya seorang imam di keluarga itu harus lebih tajam lagi kepada sang holik mengarujuk bagaimanapun sulitnya semua akan kembali kepada sang kuasa lautan itu adalah harta pegunungan itu adalah pencapaian kelebihan anak menurun darimu punya six sense indiku maka semua yang dia rasakan itu sangat tajam dan jelas terjadi iya iya kenapa di saat bulan purnama kau merasakan ada ketaran di dalam dirimu karena keluargamu pun sangat dekat dengan spiritual sangat kuat kalau satu orang sasarannya tidak mungkin seluruh keluarga merasakan semua keterkaitan kenapa sih mbah kok karena keberhasilanmu pada saat itu membuat iri seseorang motifnya iri berarti tidak jauh dari tempatmu sendiri maaf mbah apas punya bisnis yang sama apalagi kalau bukan untuk kepentingannya mungkin kau sudah memahami ada yang dagang yang sama pak daerah sana yang sama-sama bisnis jualan daerah ibu bukan hanya kedat saja kamu sudah mengerti perempuan itu perempuan ya pelakunya gak akan disebut nama ya hanya inisial mungkin mengandung rupi ibu bener nama orangnya walaupun tidak di depan di tengah atau di belakang bener ya ya udah bener itu mbah dan dia sekarang terangkat oh jadi bapak sama ibu udah paham ya awalnya sangat baik sekali dengan kalian kenapa kok terus-terusan gitu dan akhirnya dia yang menempati kalau memang niatnya baik kenapa dia tidak datang kepadamu untuk membantu untuk menggembangkannya kembali kenapa harus dia yang menguasai aku hanya ingin kamu menyadari bahwa harta bukanlah segalanya membuka matamu bahwa anak-anakmu ini adalah anak-anak yang baik yang mengerti akan keadaan yang selalu ada untuk kedua orang tuanya mereka lah yang menyemangatimu justru di saat kau putus asa ketika kau tidak sanggup untuk menjalani hidup mereka ada untukmu ayo mah ibu pernah merasa putus asa sering sekali dia tidak ingin melanjutkan hidup ini dia udah buka pintu tapi dia ingat mau keluar dari rumah tapi dia udah mundur lagi ingat anak maksudnya mau ninggalin Tuhan gak tahu apa tujuannya bukan hanya untuk meninggalkan keluarga dia tidak mau dan tidak tahu bagaimana dia mau hidup seakan dia ingin mati aja makin mati aja ya Allah ibu tapi ingat anak-anak biasa orang punya mati terima keadaan orang tua apapun adanya ya Allah ibu bersyukur sekarang kalian harus bersatu dekatkan diri kalian kepada Allah jalin hubungan baik dengan orang tua karena ada pengaruh yang mengadu domba itulah yang dilihat oleh anak muda ini berkaitan dengan api itu nak panas mati ini sama-sama kuat sama-sama kejauhan maka dampaknya dirasakan semua itulah kau bila kau ingin tidak membuat bahan-bahan dagangan itu menjadi sesuatu yang dijual maka nagamu seperti ini ada yang menghalangi iya tiba-tiba sakit nak saat kau tidak ingin menuntut ilmu iya untuk keberhasilanmu seolah dia tidak suka tidak mau sekolah tapi kau berusaha untuk melawannya sama dengan kakakmu sampai dia tidak sanggup berada di depan depan komputer muntah ya Masya Allah dan kegagahanmu dilumpuhkan agar kau terlihat lemah di mata keluargamu tetapi ingat kegagahan yang sesungguhnya bagi seorang laki-laki adalah keimanan di hadapan keluarganya tegakkan keimanan tegakkan kedisiplinan untuk beribadah di dalam rumah tanggamu saling mengingatkan satu sama lain karena dengan bersatunya kalian memohon pertolongan kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah itulah yang akan menjadi kekuatan untuk kalian kenapa gambaranmu seperti itu seperti ada yang mengendalikanmu iya dalam itu bukan dari lelukunmu bukan dari dalangmu dia adalah lambang bahwa di dalam kehidupan kalian ada yang bermain hmm simbol ya itu karena di tangannya bukan tokoh pewayangan tetapi pisau itu lambangnya aku minta tolong dibantu kenapa kalimat Allah sangat berjaya karena dia lah tujuan kalian dia lah penolongmu karena dia lah yang menguasai langit dan bumi gunung dan lautan semua makhluk hidup kenapa ketika kau ingin menggembarkan sosok laki-laki Arjuno tadi ini perempuan oh jadi serikandi tadinya mau Arjuno jadi serikandi kebalian para wanita serikandi yang akan mengangkat derajat bapakmu Masya Allah Mbah maaf ini namanya siapa boleh tahu enggak ini Mbah Kong apa Mbah Putri aku itu laki-laki Mbah Kong namanya siapa Mbah mengandung urus oh Mbahnya Ibu siapa namanya ingat enggak Mbah siapa Mbah 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 Bapak Bapaknya Ibu yang galang itu bukan Bapak saya iya Bapaknya Ibu ingat semua kembali ke Allah hartamu tidak hilang sedang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang tepat Amin Ya Allah jangan takut yang penting kebersamaan kalian tetap ada yang utama itu kendalikan dirimu Do Devi kamu itu yang terpilih kenapa Tuhanmu menempatkanmu pada keadaan dua dunia ini agar kau melihat kebesaran Tuhanmu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang nyata dan tidak nyata agar kau tetap meninggikan keimananmu di atas segalanya Bu udah jelas semuanya? nah dia adalah salah satu yang masuk ke dunianya maka cukup dia saja yang bisa menjadi perantaramu untuk menghancurkan mereka oke aku minta tolong itu iya mbak karena memang dia lah yang mampu untuk masuk ke dalamnya yang maksud mbak panggima ngobatin Devi tapi insya Allah dengan diobatin Devi nanti keluarganya juga akan tenang gitu mbak iya karena kuncinya dia iya dia lah yang memegang kunci dunia itu iya iya amin semua sudah hilang dalam sekucap maksudnya semua hilang itu apa harta? iya oh iya apa misalnya? semua rumah kendaraan rumah kejualan usahanya sampai sekarang tidak punya apa-apa iya tetapi dia tetap punya keimanan dan keluarga itu adalah harta yang utama anak kamu pasti bisa meraihnya amin inilah harta sesungguhnya dua putri anak soleha ibu bener mereka selalu mendoakan kalian tanyakan kemana iya iya gak apa-apa semuanya puasa putri sama Devi mereka kamu doakan putri putri sama Junak mau pesen dari Mbak Mbak Marion sini sini depannya gimana Mbak anak baik kamu yang paling sabar kamu lah penyejuk mereka bener bener kamu yang selalu memberikan semangat untuk ibu bapak kamu dan menjalikan keadaanku terima kasih kamu setelah kamu akan mendapatkan banyak riba berkah pekerjaan yang baik dan suami yang baik terus jadi anak yang baik terima terima kasih 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 UST makers terima kasih Mbak terima Jangan sampai terpecah belak Tolong bantu Sembunyikan siapa pelakunya Utamakan pesanku Sembunyikan karena setiap kejadian Semuanya atas kehendak Allah Di balik semuanya Ada rahmat dan keberkahan untuk kalian Bila kalian sabar dan ikhlas menjalannya Ucapkan terima kasih kepadamu Dan anak muda Kau mau membantu keluarga ini Semoga kau pun dilimpahkan banyak keberkahan Untuk kalian Amin semua Karena menolong yang dalam kesukitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma jis sultanil hajim Wajil manil kadim Wajil wajihil karim Kalimati tamati Wadawati mustajabati Agil yasani walusaini Waksiram wali Wawladi wahbib nilin nasya Jema'in wataba'adal Dawatakul Lumin badina Walaihissalam Mangkana hayya Wayahika Al-Qawlu Walal kafirin Wakul jalhaq Wajahakal Batil Innal batila Karena jauhkan Al-Quran Bahwa Sipa'u Warahmatull Lilmu'minin Walayyazidul Zolimin Ilahkasara Subahana Rabbika Rabbil Ijjati Amma Yasifuna Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Irobbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wattaba'u Matatlu Sayatin Walamul Kizulaiman Wa Maka Farah Sulaiman Walakin Sayatin Nakafaru Yu'allimuna Nasa Sihrah Wa Ma Unzil Al-Malakaini Bibabila Haruta Wa Marud Wa Ma Yu'allimani Min Ahadin Hatta Ya Kula Innaman Na'nu Fitnatun Fala Takfur Faya Ta'alamuna Aminuh Ma Yufarrikuna Bih Bainal Mar'i Wazawzi Wa Ma Hum Bidari Nabi Min Ahadin Illa Bi Zillah Wa Yata'alamuna Ma Yaduruhum Walayan Fa'uhum Walakadu'alimun Laman Ishtarahu Malahu Fil Akhirati Min Akhalaq Walabisa Masarahu Bihi Amfusahum Lau Kanu Ya'alamun Bismillahirrahmanirrahim Tohat Tosin Tosin Mim Kafaya Insat Yasin Wal Quran Al-Hakim Hamim Ainsin Kafnun Wal Qalami Wa Mayasturun Kul A'udhu Birabbin Nas Malik Nas Ilah Nas Min Syaril Was Was Sil Khan Nas Alladhi Was Wisufi Sudur In Nas Min Al Jinnati Wa Nas Wa Indahum Fatihul Ghaib Layan As Allah 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 Indahum Fatihul Ghaib Layan Lam Allah Allah Sabba Hal Allah Fiss Samawati Wama Bia Di Wah Wal Adid Al-Hakim Bismillah Al-Fung 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 Allah Al-Fung 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 baca bismillah baca sholawat nabi ya ini adalah air doa yang bermanfaat untuk membersihkan serta memagari tubuh devina dari semua gangguan makhluk yang jahat ya alhamdulillah devina sudah diterapi, sudah main di air doa dan sudah diberikan resep obat herbal untuk dikonsumsi dan juga doa yang sudah diijasakan oleh panglima untuk perisai diri, harus dizikirkan sebanyak-banyaknya, biar gak diganggu lagi dan ini adalah lukisan devina bagus banget ya ini lukisan yang kedua dan berikutnya, yang pertama yang tadi ya yang ada dalang ini, tuh dia berbakat taruh belakang dulu kita mengapresiasi ini devina punya bakat ini bunga nih keren banget kan ini kamu ngambil jurusan itu? seni rupa di sekolah? enggak berarti membakat nah yang aku baru unggah tadi waktu mediumisasi ini kan bilangnya dalang aku tadi gak lihat kalau dalang-dalangnya ini yang dibawa di tangan kiri dan kanan ini bukan wayang melainkan ini panglima paku dan keris ternyata ini adalah simbol nih ini keris ini keris, ini paku dalangnya, ini dalangnya ini simbol bahwa ada seseorang yang sedang mengendalikan hidupan kalian dengan kejahatan ini tapi tetap ini ini yang paling bersinar nih ya pasan leluhur ini Allah semuanya kan kembali pada Allah luar biasa oke aku pegang aja nah ibu dan Davina dan juga bapak dan putri apa kesan-kesannya setelah berobat ke mata langit putri gimana putri misalnya Alhamdulillah banyak banget pelajaran dari setiap hal yang kita lakukan misalnya semua itu akan berdampak gak cuma hari ini tapi kedepannya juga amin amin terus tadi kan putri mengikuti nih proses mediumisasi bagian mana yang paling berkesan bagian pada saat itu sih pas orang tua masuk itu menyampaikan kesan-kesannya itu luar biasa banget terus kalian disuruh menjaga kasih sayang ya iya dulu berpelukan aku juga terharu tadi tuh nah kalau kamu apa yang dirasakan sekarang perubahannya apa nih sebelum dan sesudah diobatin Alhamdulillah kalau tadi pas baru datang tuh kayak masih kerasa gak enak banget padahalnya maksudnya kayak agak lumayan berat tapi sekarang lumayan enteng alhamdulillah ya cantik loh dan dia berprestasi loh selain dia jago gak lukis istrinya tadi ikut pas skip iya jadi udah badannya udah lebih enteng ya Alhamdulillah sekarang ibu dan bapak apa kesan-kesannya Alhamdulillah terima kasih dari bantu keluarga saya membatin dan jadi kebuka semuanya udah jelas gak simpan siur beritanya ya Alhamdulillah yang itu udah pada sehat aku mau nanya sama bapak tadi kan waktu diterapi pak Devina diterapi kenapa tiba-tiba bapak pengen ngelawan Panglima gitu pengen nyerang itu langsung gerak sendiri langsung pengen nyerang Panglima tapi sama Panglima langsung diserang lagi terasa banget jadi terasanya kayak ke-strung jadi langsung dianggap ke atas langsung sakit juga rasanya seperti dianggap padahal aku lihat Panglima itu cuma gini doang iya tapi terasa banget ke luatir langsung kayak jadi bapak tuh sebenarnya sadar tapi gak bisa mengendalikannya iya sebenarnya jangan sampai saya yang berontak itu tapi berontak juga udah nahan juga udah nahan sepenuh hati gak bisa ketanya iya biar langsung nyerang ke Panglima lagi maaf ya pak ya maaf ya saya sudah sering dianya di luar kendali bapak bukan bapak berniat mau nyerang Panglima tapi makhluk yang di badan bapak berarti bener ya kata si leluhurnya tadi katanya yang diobatin satu tapi nanti akan beresakan yang lain dan ada koneksi gitu ada bereaksi gitu tadi aku liat ibu jauh beraksi tuh gerak-gerak sendiri kakinya di betor gini parahnya gue kayak banyak yang keluar gitu luar-ruar gitu ini kayak mana keluar 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 ini kesaksian jujur ini gak ada udah ditahan sebenarnya dari pertama kali di ini udah kerasa gitu gak apa-apa udah jikir tapi lama-lama banyak yang mau keluar akhirnya biarin aja ya kan malah bagus kalau penyakitnya keluar ini mandi juga sama gimana rasanya kayak ada bola api panas nih yang dimandiin Devina ibu yang panas tapi udah ada kerasa ini tadi kan baal kaki ini panas baal sekarang udah ada rasa dicubit udah terasa alhamdulillah ya waktu mau bangke sih mas Agil dipecut emang rasanya seperti itu dipecut ya ya pecut kan emang panas sekarang tinggal hangat-hangat udah semain waktu Devina dimandiin ibu yang panas tapi kalau Devina waktu mandi rasa apa? enak banget susuk nafas ya susuk nafas sekarang udah enakan ya alhamdulillah ya baik Bang Limah bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Pak Dian ini memang yang terlihat saya pada bapak, ibu, sama Devina semua sebenarnya sama Bapak Putri ya juga terkena gitu gangguan sihir tersebut gitu dan sudah mendarat daging di badan jadi pada saat kita obatin kita lantunkan ayat-ayat suci dari Al-Quran itu langsung reaksinya terlihat nyata gitu terjadi gerakan-gerakan yang di luar kontrol jadi memang gak dibuat-buat saya menyaksikan sendiri Bapak merasakan sendiri getaran-getaran habis itu rasa benci Bapak sama saya tadi mau mau melawan menyerang 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 saya gitu kan saya lagi baca ngobatin Devina saya lihat wah ini sebelah saya kok kayak mohonnya kayak saya yaudah kita kasih giniin aja kan ke sebelah kan jaraknya dekat gitu nah ya mungkin yang Bapak ceritakan tadi itu yang Bapak rasakan dalam diri Bapak ya itu semua mengalirin perjalanan begitu saja ya saya terus gak akan berhenti saya mendoakan saya terus doakan terus harus musnah mereka gitu tidak boleh ada tersisa satupun karena mereka sudah menjolemi keluarga Bapak menjolemi anak-anak Bapak istri Bapak tidak semua habis itu artanya digambu gitu ini ini kadang-kadang saya tuh rasanya mau saya mau saya telan gitu loh menerjakan itu gitu rasanya ranking saya gak suka gitu ya dengan tindakan Iblis ini tapi ya kita bilang kita boleh gak suka tapi memang tugasnya Iblis memang kan memang menganianya kita memang udah dibilang kan sungguhnya Iblis itu adalah musuh yang nyata buat kita manusia makanya kita harus ya itu memerangi mereka gitu harus memerangi mereka dengan apa? dengan doa-doa kita gitu ya pesan saya perbanyakan rezekiullah tingkatkan ibadah baik yang wajib maupun yang sunat ya kan habis itu berdoa lah pada Allah minta pertimbangan dengan sesungguhnya dengan benar-benar seyakin-yakinnya sepasrah-pasrahnya diri pada Allah insya Allah ujian dan cobaan ini menjadi ilmu menjadi amal baik karena doa orang teraniaya itu mahal doa orang teraniaya itu menembus langit menembus aras berdoa lah yang baik-baik saat ini insya Allah Allah mengabulkan dan mengembalikan sesuatu yang sudah pergi saat ini ya kan dan digantikan oleh lebih banyak lagi amin ya Allah rejeki dan harta yang berlimpah ya amin gak usah takut yang penting bagaimana cara kita mengelola perasaan kita sekarang untuk tetap semangat untuk tetap bangkit masih banyak jalan yang bisa kita tempuh menuju kesuksesan ke Bali karena kesuksesan yang hakikatnya sebuah kesuksesan sejati adalah kesuksesan iman di dunia dan di akhirat baik semua yang kami sajikan disini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekesa semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari sobat mata langit dan netizen yang sudah subscribe like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya erat nelisi kami akan terus melacak dan menelisi jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat manata wangi Assalamualaikum 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 ini Devi ini mamanya Alhamdulillah Devina sudah sembuh ya gimana ada perubahan apa yang dirasakan setelah berubat itu ada enak banget sekarang kalau buat belajar kalau menjalanin hal-hal yang aku suka tuh jadi lebih enak udah gak pernah terbang lagi nah misalnya kayang sambil terbang beri banget kok si soh benar gimana tau? ibu gimana? kesaksiannya? testimoninya? berubahnya Devi gimana? hmm banyak banget praktis langsung berubah apa contohnya? hmm contohnya dari kalau belajar biasanya marah-marah banting-banting barang sekarang tenang Alhamdulillah terus hasil nilai pelajarannya tambah bagus Masya Allah hmm terus sama itu bu katanya sebelum diobat itu dia sering ini keluar rumah tanpa busana jadi keluarga sibuk gitu megangin biar dia jangan sampai keluar rumah jadi kalau malem tuh kayak sip-sipan gitu gak tidur misalnya tidur satu jam gantian nanti mamahnya gantian kakaknya gantian bapaknya supaya dia gak kabur apa dulunya gimana ceritanya? iya kalau udah ngamuk gak kendali tuh bajunya ditarikin lari ke rumah jadi dia cuma mau pakai daleman dong pengennya lari ke rumah jadi kita jagain pintu megangin tangannya kadang-kadang sampai saya rangkul supaya anak gak keluar gitu nanti insya Allah akan sehat badannya juga sehat ekonominya amin terima kasih 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 terima kasih